What's up Esco fans, welcome back to Time Out! So, big congratulations to the whole CLS family, jadi sebelum kita mulai video ini, minggu lalu gue diserang oleh netizen karena prediksi gue salah semua, tapi minggu ini prediksi gue benar 2 nih, apalagi series antara CLS melawan second hit, dimana gue benar-benar menembaknya exact benar, jadi gue bilang kedua tim ini akan masing-masing memenangkan pertandingan di home courtnya mereka, lalu di bagian sebelah, Singapore Slingers juga berhasil masuk ke semifinal setelah mengalahkan Macau Black Bears. So, sekarang kita ngomongin game kemarin, tapi selain game kemarin, selain ngomongin game kemarin, nanti ada video pendek di tengah-tengah, yaitu interview gue dengan Coach Brian Rossum, Doc Herring Jr., dan juga Del Watkins. So, game kemarin CLS sempat tertinggal terlebih dahulu di quarter 1, membuat gue sangat tegang, tapi untungnya ada Firman, nah Firman ini kemarin masuk langsung N1 menghalo layup, dan juga setelah itu mencetak 2 poin lagi, jadi total 4 poin, Tapi menurut gue 4 poin yang Firman ini lebih dari 4 poin, karena ini yang membuat momentum dan juga percaya diri, serta energi para pemain BTN Challenge Indonesia itu naik semua gara-gara Firman menurut gue, jadi bintangnya di quarter 1 adalah Firman sih. Tapi, bintang dari segala bintang, menurut gue adalah Daryl Watkins, walaupun dia hanya mencetak 6 poin dan 10 rebound, tapi defense-nya dia luar biasa banget lah Daryl Watkins kemarin ini. 5 blocks, dan 2 dari 5 blocks itu dilakukan di quarter keempat, di saat-saat yang sangat krusial banget, kalau gue gak salah dia back-to-back itu nge-block shotnya Karl Barone, dan disitu dia hype banget, dan selain dia ngelakuin block, ada satu momen juga yang sangat menarik adalah, Dia melakukan dunk di depannya D'Angelo Hamilton, dia langsung teriak juga di mukanya D'Angelo Hamilton, so that was really fun to watch. Dua blocknya Daryl Watkins ini menurut gue, kemarin juga mematikan momentum second hit untuk comeback, setelah game pun dia sempat ketawa sama gue, gara-gara gue mau ngomong, Man, you got some young legs tonight bro, dia langsung ketawa sih mas gue ngomong gitu, tapi selain Daryl Watkins, ada satu pemain lagi, bener-bener menutup pintu harapan menurut gue kemarin ini untuk second hit, yaitu Doc Herring Jr., dimana setelah Daryl Watkins melakukan 2 block, Doc Herring Jr. langsung melakukan 3 poin, dan disitu harapan untuk second hit kembali sudah tidak ada sih menurut gue, So, great game untuk seluruh pemain BTN CSS Indonesia, Maxi Asho 20 poin, Doc Herring Jr. 18 poin, dan gue gak bisa lupa juga dengan Wong Wei Long, Yang menurut gue kemarin bermain dengan sangat tenang banget, kelihatan banget kok dia tuh udah punya pengalaman bermain di game dengan pressure yang sangat tinggi ini, bener-bener tenang, dia kemarin selesai dengan 10 poin, Tapi selain pemain, gue mau shout out dulu untuk para fansnya, BTN CSS Indonesia yang memenuhi gore, kereta jaya kemarin ini, luar biasa, mungkin gue harus kasih hashtag tim panci kali sekarang ya, Para fansnya, menurut gue, six men ini, mereka main ini untuk CSS, bener-bener yang membangkitkan semangatnya para pemain ini, so, kemarin suaranya udah keren banget, suaranya kenceng banget, Shout out juga untuk Ebro dan juga Yohannes yang sudah memimpin para fans ini agar teriak-teriak terus, so, shout out to para fans, And, sekarang gue akan memperlihatkan video pendek dari interview gue main dengan coach Brian Rossum, Doc Herring Jr. dan juga Brian Walsh, so, check it out guys. It was great defense, all four quarters, because they only scored 56 points, and I told our guys that we're gonna have to win with defense, and that's what we did tonight. And, your thoughts on the upcoming matchup against Mono? It's going to be a good matchup with Mono, they're much improved, since they made all the changes with their team, we won one game against them, we lost one, so, it's gonna be a good matchup, and again, it's gonna come down to defense. It was crucial, hard-fought win, low-scoring game, we got defense stops, we really dug in together, able to pull out a win on to the next round. They're a very versatile team, they got a lot of different weapons that they can use, offensively, they spread the floor very well, knock down to three, this is why we played for home court, you know, we got at least two, or at least one, possibly two games home, but, you know, we play a lot better when we're at home, we get the fans behind us, just gotta get ready for another hard-fought series, play together and try to get two more wins. Alright, Daryl, man, talk about your defense, man, you got a couple blocks in the fourth quarter. Yeah, we needed stops down the road, it was getting a lot of easy shots, and that was the main focus of keeping them, keeping them in the game, and I feel like I just started getting some blocks, I started getting some stops, but this is more minimal, and I actually, it ended up happening down in the fourth quarter. Itulah interview gue bersama Coach Brian Rossum, Daryl Junior, dan juga Daryl Watkins, mereka menekankan sekali tentang defense, memang main defense-nya Bettencester Indonesia ini luar biasa banget menurut gue bisa menahan second hit dengan 56 poin, dan hanya dua pemain menurut gue yang ngescore paling banyak, yaitu Kyle Barone dan juga Treven Hughes, di mana mereka mencetak 45 dari 56 poinnya, sedangkan Daryl Junior Hamilton kemarin mati kutu cuma 5 poin, jadi shoutout to Coach Brian Rossum yang datang dengan strategi defense luar biasa. Jadi sekarang kita akan menangkap sedikit ke game berikutnya, walaupun gue gak akan ngomongin secara detail, karena gue akan bikin video yang berbeda nantinya untuk ngomongin matchup tentang Mono Vampire melawan Bettencester Indonesia, tapi gue mau memberi informasi aja, game pertama semi-final Abel Playoff ini akan dimainkan tanggal 21 April di Gorokertajaya, kenapa nunggunya lama, 14 hari, katanya karena ada pemilu di Indonesia, jadi gak dipakai untuk bertanding, sedangkan di Thailand pun juga sedang ada songkran, yaitu tahun baru Thailand, kalau gue gak salah, jadi kedua timnya harus menunggu 14 hari, kaya ini waktu gue masuk locker room pun, Daryl Walton, sekirain gue kerja untuk Abel kali ya, dia langsung kayak, Man, can we just play tomorrow? It's too long man, to wait until the 21st, gue bilang, waduh gue juga gak tau dia harus jawab apa ya, jadi memang kita harus bersabar sedikit untuk menonton gaming atau series yang sangat seru ini, ini bener-bener series dengan penuh banyak bintang ya, jadi I cannot wait, tapi nanti kita akan ngomongin lebih detail lagi di video lainnya, dan di bagian sebelah, kalau hal itu, Singapura lawan Hongkong akan main tanggal 12 April, kalau gak salah, tapi nanti kalian bisa ceknya langsung di websitenya ABL, itu juga akan seru banget menurut gue, antara Hongkong lawan Singapura, tapi gak tau kenapa, setelah masuknya Holyfield ini, gue kayaknya akan sedikit membela Hongkong untuk masuk ke ABL final, karena menurut gue juga Basset dan Elliot juga lagi jago banget, so feeling gue sih 21 ya untuk Hongkong atas Singapura Slingers, jadi nanti gue tunggu, kita tunggu aja bener kak, prediksi gue kali ini, kalau gitu guys, itu aja video gue hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.